Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, kehidupan pasco menikah biasanya setiap pasangan baru merasakan naik turunnya masalah finansial. Thomas yang dulu dikenal sebagai bintang sinetron, kini lebih sering menjadi orang di belakang layar sekaligus mengelola beberapa bisnisnya. Lantas pernahkah ingin mengalami masa-masa sulit di sepanjang pernikahannya? Perubahan ekonomi sih ada, cuman agaknya kita nggak yang sampai pusing. Jadi memang dari awal gue kenal sampai akhirnya sebelum menikah kan, gue kerjakan di entertainment masih syuting, masih syuting di belakang layar, masih direct. Akhirnya waktu pas awal-awal nikah, sempet memutuskan untuk berhenti syuting, fokus ke bengkel dulu. Gue fokus ke bengkel, memang waktu itu memang kalau dari penghasilan gue jauh lebih enak kalau dari syuting, gitu kan. Tapi itu kan dibengkel kan karena mesti berhenti perusahaan sendiri, cuman gue disitu sistemnya tetap benar, karena disitu gue ada posisi, dia gue digaji sesuai dengan posisi gue. Oke gitu, ya untuk kita hidup sehari-hari sih ya, sehari-hari sih berdua sih masih cukup ya, masih bisa lah gitu. Masih ditabungkan sedikit, cuman kalau misalnya kita buat berkeluarga, kalau kita mau kayak setahun dua kali liburan misalnya, nggak bisa. Gitu, cuman akhirnya sepenjangan di bengkel dulu kan karena selika juga jual kerja, seakhirnya gue pikir kayaknya ini kalau nggak punya anak kayaknya mesti punya penghasilan lebih nih, gitu kan. Jadi tiga minggu sebelum married tuh gue sempet syuting lagi tuh, sempet syuting lagi dua minggu buat tambahan married kan lumayan banget. Terus setelah married, pas kita planning mau punya anak, cuman kalau punya anak dengan duit segini kayaknya kita kepasan banget deh, kita nggak akan bisa kayak agak favoial lah, mesti udah nggak pengepas aja. Terus eh dapet lagi tawaran syuting untuk yang ngelanjutin judul yang nggak kehandle gitu. Dan akhirnya gue pikir udah nih gue jalanin dulu disitu, ternyata nggak habis-habis jalannya panjang waktu itu stripping sampai 600 episode. Akhirnya mau nggak mau, gue izin dulu gue nggak kerja di bengkel karena nggak mungkin bisa pegang kedua kan. Jadi ya gue harus fair juga, akhirnya gue dari bengkel gue berhenti dulu, akhirnya ngejalanin syuting gitu. Meski dikenal dari dunia entertainment, namun Thomas Nawilis memutuskan mundur dari dunia yang membesarkan namanya itu. Pria kelahiran 26 November ini memilih pekerjaan dengan waktu yang lebih fleksibel, agar bisa lebih dekat dengan anak dan istrinya. 2019, entah kenapa, pertengahan 2019 kali ya, tiba-tiba gue ngerasa kayaknya gue mesti berhenti syuting nih gitu. Karena kan udah punya anak ya, dan gue ngerasa kayak gue nggak mau kirakan momen tuh lewatin momen-momen anak gue tumbuh gitu. Jadi kayak tiap hari tuh gue pengen cek ketemu dia, sedangkan kalau syuting kan kita berangkat pagi karena dia belum bangun. Akhirnya gue main, akhirnya gue ngajakin temen gue lagi yang punya toko ini. Jadi itu dulu tuh gue langganan toko ini. 2011. Terus gue ajakin temen gue main, temen gue akhirnya main lagi, akhirnya lihat perkembangan lagi live waktu itu lagi hype banget. Temen gue nawarin, Tom, gue mau buka lagi, lo mau join nggak? Boleh deh gue join, akhirnya join. Nah, akhirnya ini jadi sumber penghasilan gue lagi. Dari hobi jadi sumber penghasilan, lumayan nambah-nambahin. Kemarin, beberapa lagi dapet kemarin yang honor yang belum dibayar itu tuh. Yang lama nggak jadi, ada tahun baru lagi honor lah lumayan. Ya maaf aja, percuma duitnya banyak. Iya. Ya percuma duitnya banyak ya. Jawaban dulu dijawab. Yang penting kejadian halal ya. Soalnya dulu juga walaupun dia syuting, aku kerja, aku tetep ngintilin dia sih. Cemburu, kata orang adalah bumbunya pernikahan. Lantas siapa diantara kalian yang paling cemburuan? Untung sih, untung sih kita berdua sih kita nggak pernah ngecek-kecek HP ya gitu. Emang, dasarnya gue nggak kepoan dan dia nggak kepoan. Cuma kalau cemburuan sih, jalika lebih cemburu. Tapi sangat wajar karena gue orangnya dulu, gue orangnya agak lumayan sangat cuek ya. Nggak, karena kita beda ini loh. Kamu kan di entertain. Aku tuh bener-bener yang nggak kenal dengan dunia itu gitu loh. Sama sekali gitu. Ya kan, gue kan ketemenan, ketemuan, kolokasinya. Pasti kan kalau pemain cewek pasti rasanya kan mungkin cakep-cakep. Jadi awal tuh agak-agak kayak gue memahami situasi itu sih. Beratasi. Cuma karena gue selalu open. Jadi kayak gue syuting, siapapun gue aja gue kenalin. Jadi akhirnya lama-lama terbiasa dengan hal itu gitu. Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran baik kecil maupun besar. Tidak terkecuali dengan pasangan ini. Keduanya mengaku kerap melalui masa-masa ini. Lebih kaku ya, karena dia tuh jarang, bukan jarang lagi nggak pernah marah. Jadi dari pacaran sampai sekarang, kayak orang bilang kan dari pacaran ke nikah berubah nggak? Thomas tuh nggak berubah. Bener-bener nggak berubah. Jadi kalau misal dari aku dari pacaran sampai sekarang masih tetep hal yang sama yang bikin berantem tuh cuek. Cuek dan dia kalau udah sama hobinya itu bener-bener bisa kayak asik sendiri aja gitu. Cuman balik lagi setelah dipelajari gitu ya. Setelah rumah tangga melihat banyak laki-laki gitu kan. Alhamdulillah bersyukur punya suami yang punya hobi. Dan hobinya tuh nggak positif. Dan aku juga kenal sama temen-temannya dia. Kegiatannya dia juga aku tahu. Jadi so far sih nggak jadi masalah yang gimana. Cuman kalau dia lagi asik sendiri aja itu suka protes gitu. Masalahnya lumayan ribet. Dan mereka tuh banyak curhat ke kita gitu kan. Jadi kira-kira kita gara-gara sering denger cerita jadi kita kayak Wah, ternyata bisa kayak gini ya di suami ceri. Ternyata bapak anak, ibu anak, suami ceri bisa kayak gini. Jadi itu kita karena denger banyak cerita, kita tuh kayak saling menjaga, kita jangan rapi kayak gitu deh. Kita jangan rapi kayak gitu deh. Jadi kita kalau udah mau kira-kira ada apa, kita udah bisa cari solusi duluan. Kita udah bisa ngobrol lagi. Gimana? Komedikasi sih. Bener, itu komedikasi sama ego sih sebenernya sih. Karena yang gue perhatikan sih ya gue bukan pasar dalam hubungan gitu ya. Cuman kayaknya yang gue perhatikan sih kayak rata-rata dari masalah perhubungan itu adalah lebih ke ego sebenernya sih. Sadar betul dengan pernikahannya yang masih terbilang hitungan tahun Baik Thomas dan Zalika kerap saling meredam ego Demi kebahagiaan keluarga kecilnya Keduanya merasa masih banyak kekurangan Yang harus diperbaiki untuk rumah tangganya Tersyukur punya Thomas Kita tidak sempurna cuman kita merasa kita lebih baik daripada yang lainnya Enggak Enggak ya? Kita tidak sempurna cuman Cuman maksudnya mau cari yang seperti apa gitu loh Karena setiap orang punya kekurangan kan Jadi aku juga berkaca Jadi aku lebih bersyukur aja sih Sebenernya klise cuman Memang ya itu yang bener yang harus aku jalanin gitu Sekarang aku udah punya anak, udah punya suami Insya Allah mau ada anak kedua juga Jadi gak usah cari-cari drama lah gitu Meski terpaut selisih usia hingga 13 tahun Keduanya mengaku tidak memiliki kendala yang berarti Meski usia Zalika lebih muda jauh dari Thomas Ia mengaku sang istri sangat bijak dan dewasa dalam menghadapi masalah Buah hati adalah penyempurna kebahagiaan setiap pasangan suami istri Dan kehadiran Grace and Awilis menjadi pelengkap Thomas dan Zalika Dan di tahun ini, keduanya akan segera dianugerahkan anak kedua Yang juga sama-sama berjenis kelamin laki-laki Sebenernya awal kayaknya sempat-sempat ada niatan Cuman itu karena baru itu covid Jadi kayaknya kayak agak semorak, kayak pano berlebihan kan saat itu Akhirnya yaudah kita enggak dulu Sebenernya gue sih lebih nunggu kesiapan istri aja Karena ada banyak pertimbangan kan Ya pasti kan di sini pengen penyamanan, pengen security lah Dan akhirnya baru sekarang istri siap dan gue Kemarin akhir tahun kemarin Terus Grayson juga dari umur Iya dia udah minta-minta mulu Dari umur tiga udah minta adek Dia yang excited sih Iya dan Zalika udah masuk kepala tiga Gue sudah mau masukin Udah mau kepala empat tengah kan tuh ya Udah menuju kelima puluh mesti menunggu ga sih belum sih Maksudnya kayak dia juga mikirin nanti gue makin tua nih gitu kan Lepas KB emang udah dikasih sama yang di atas Dan emang pengen aturnya pengennya pengennya tuh lahirnya tuh gak deketan semua Kan gue sama Zalika di November Gleason Oktober tadi pengennya tuh di situ juga Ya deket-deket lah pokoknya kita Jadi emang deketan semua Jadi gue baru-baru lancur jadi Biar ulang tahun sekali dirayain gitu Di bulan Agustus mendatang Tepat tujuh tahun usia pernikahan mereka Dan sejumlah doa juga harapan Telah diutarakan keduanya Nah ini sih kita Satu bagai terus Tetep makin care sama lain Terus ya bisa terus enjoy tanpa ada Tanpa berubah jadi kaku atau jadi jenuh Gitu pengennya yaudah kita selalu bisa Bisa menemukan cara untuk Pikir hubungan ini jauh lebih seru Jauh lebih menarik Jauh lebih fun Jauh lebih bahagia Harus lebih banyak bersyukur sebenernya sih gitu Kayak Kayak Jangan kebanyakan iri Atau jangan Jangan kebanyakan pucin Kayak Jangan iri sama orang lain sih itu Nomor satu Gak boleh liat orang lainnya Kalau Apa Berumah tangga Ya pasti rumput tetangga akan lebih hijau gitu Untuk keliatannya ya Apalagi sekarang kalau semua Ata-ata orang yang branding di sosial media Kan bagus-bagusnya doang di branding kan Kalau jelek kan gak pernah di branding ya Iya Sedangkan orang pada umumnya tuh Kenal pasti dari depannya mulu Oh ini kayak enak ya Ini kayak enak ya gitu Ya intinya Ya seperti di TV-TV lah Iya Hahaha Ya kan Itu punya ya kita pengen enak pokoknya mah Adem ayam aja Adem ayam Supersimpal aja Pas-pasnya kayak di bilang Pas lah Ya kan pas-pas-pas Nggak usah cari transasi Ya Hahaha Ya viewers Dalam rangka memeriahkan anniversary lifestyle and fashion yang ke-12 tahun Tim Love Story berkesempatan memberikan cake spesial untuk Thomas Nawilis dan keluarga Dan berikut kemeriahannya Wow Ternyata kita dapat surprise nih Wow Dari lifestyle and fashion channel Happy anniversary ya yang ke-12 Happy anniversary Sudah lama juga semoga kita juga langgang bisa lebih lama lagi dan lebih panjang lagi umurnya Amin Amin Gede mau ditiup? Ya Buka Walk Yuk yuk satu dua Hey Wessi Justru yang paling penggesan kemarin, waktu diulang tahun ke-30, karena kan kepala tiga ya, kaya kan kesannya tuh udah menuju tua gitu kan, jadi gue harus memberikan sesuatu yang spesial gitu, jadi waktu itu gue bikinin lagu buat dia, gue bikinin lagu, judulnya Endless Anniversary Endless Anniversary, buat dia, terus akhirnya karena dia suka sama lagunya, akhirnya dia remake lagunya, jadi dia nyanyi lagi lagunya gitu, jadi akhirnya di remake, dibikin versinya dia, jadi menurut-menurut sih kayaknya itu sih yang paling spesial, bisa di dengerin di Youtube atau di Spotify, ya sejualan Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta dari aktor Thomas Nawilis dengan sang istri Zalika, Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air lainnya, so stay tune on Love Story, bye bye Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share